Pemerintah Arab Saudi telah mencabut langkah-langkah social distancing kapasitas penuh untuk ibadah di Masjid Suci Mekah dan Madinah yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi Masya Allah, Tabarokallah disini itu adalah area para pekerja proyek jadi para mukimin atau jamaah umroh tidak boleh masuk ke area ini dan sekarang dibersihkan besar-besaran perdana Masya Allah, Tabarokallah dan mungkin di area ini ntar akan diperbolehkan untuk jamaah umroh masuk ke area sini Masya Allah, Tabarokallah dan ini adalah kabar yang sangat mengembirakan sekali dan sudah waktunya ajan juhur jadi saya harus berhenti ngomong dulu tapi saya akan merekam videonya untuk kalian semua Masya Allah, Tabarokallah 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 Allahumma robbaha dihidda'watitta'ima waslawati langka'ima'ati muhammad danillasi'lata'walfadila'ta'wa'kommam mahmud danillasi'wa'abdah dan ajanya sudah selesai jadi akan saya lanjutkan negara Arab Saudi menyatakan melonggarkan aturan pembatasan Covid-19 pada hari minggu kemarin tanggal 17 Oktober 2021 kebijakan tersebut merupakan respon dari penurunan tajam kasus harian Covid-19 dan perkembangan besar-besaran dalam program vaksinasi pemerintah Arab Saudi telah mencabut langkah-langkah social distancing dan akan mengizinkan kapasitas penuh untuk ibadah di Masjid Suci Mekah dan Madinah yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi pihak berwenang Arab Saudi juga melonggarkan aturan pembatasan Covid-19 untuk social distancing di tempat-tempat tertutup pertemuan sosial atau di tempat umum seperti transportasi, restoran, bioskop, dan banyak lagi Aula pernikahan juga akan diizinkan untuk kembali dengan kapasitas penuh penggunaan masker tidak lagi wajib di tempat-tempat umum terbuka tetapi wajib untuk dipakai di tempat-tempat tertutup dan lokasi tertentu seperti Masjid Haram dan Masjid Nabawi yang semua pengunjung tetap harus memakai masker dan sampai disini saja video saya kali ini jangan lupa tetap jaga kesehatan dan saya doakan untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir agar diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa meninjakan kaki di Masjid Haram ini dan selamat beraktifitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati